Intro Halo semuanya, selamat datang di Suki Auto Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rejekinya, amin Nah, jadi di video kali ini aku mau bahas tentang hasil uji ketangguhan Toyota Land Cruiser 300 pada peluncurannya kemarin Setelah lama tidak mendapatkan perubahan, PT Toyota Astra Motor akhirnya merilis all new Land Cruiser 300 di Indonesia secara virtual Nah sebelumnya, negara pertama yang menjual mobil gagal tersebut adalah Uni Emirat Arab pada 2021 lalu Toyota Land Cruiser generasi terbaru masuk ke pasar Indonesia dibawa utuh dari Jepang Nah, maka tak airan jika harga jualnya selangit Mengingat, ada beberapa biaya yang perlu dibatasi selain pajak impar barang mewah Toyota Land Cruiser 300 ditawarkan dalam 4 varian Yang dibanderol mulai 2,32 miliar rupiah sampai 2,38 miliar rupiah Itu harga untuk Jakarta Memiliki penampilan yang lebih modern Cara dimensi all new Land Cruiser 300 masih serupa dengan model sebelumnya Namun bebutnya, lebih ringan 200 kg berkat rangka baru yang didesain ulang dari platform TNGE Didukung material bodi yang lebih ringan, serta struktur suspensi depan dan belakang direvisi sesuai kebutuhan Fitur-fitur yang bersarang di dalam mobil SUV termahal Toyota ini, juga lebih lengkap dibandingkan versi sebelumnya Untuk membutikan ketangguhannya, Toyota mencoba langsung L300 di lahan parkir Edithone BSD Dengan sejumlah rendangan buatan yang menyerupai jalur off-road Meski dimensinya bongsor, namun visibilitasnya sangat baik sehingga setiap sisi luar mobil terlihat jelas Seluruh bagian interior dibalut bahan kulit berwarna hitam Mulai dari kursi, dashboard, board trim, hingga setir Sistem hiburan memiliki kuran besar, terintegrasi dengan kamera untuk membantu melihat mobil secara utuh Bahkan, roda dan kolong mobil pun bisa dilihat dari layar head unit Sehingga, memudahkan pengemudi melewati berbagai rintangan off-road buatan Mobil tersebut dicoba di jalan sedikit meranjak dan menurun dengan permukaan potongan kayu yang tinggi Dan rendahnya tidak rata Dalam kondisi tersebut, salah satu fitur yang harus diaktifkan adalah Crawl Control Dimana keempat roda berjalan sendiri menyesuaikan traksi dari permukaan jalan Kecepatan rata-rata 3-8 km per jam saat melewati rintangan tersebut Ayunan suspensi terasa sangat nyaman, tidak terlalu keras Kemudian dipadukan dengan fitur Downhill Assist Control dan Multi-Train Slide Untuk memaksimalkan penggerak 4 roda melewati tanjakan Dan jalanan tidak rata Sebelumnya, mobil tersebut dicoba akselerasinya dari kondisi diam hingga di atas 100 km per jam Meski bentuknya bongsor, namun mesin dieselnya responsif dari putaran bawah Kemudian, Toyota Land Cruiser 300 tersebut dicoba dirintangan speed bump Bahkan efek getaran atau gunjangan mampu diredam dengan baik Diketahui, Land Cruiser 300 disematkan berbagai fitur modern Seperti power backdoor dengan gig sensor Sehingga saat ingin membuka bagasi hanya perlu mengayunkan kaki Lalu new digital video recorder New wireless charger New rear seat entertainment Dan electronic parking brake dengan brake hold Fitur keselamatan khas Land Cruiser juga masih dipertahankan Misalnya seperti anti-lock braking system Plus electronic brake force distribution 8 airbags Blind sport monitor Vehicle stability control Hill start assist control Traction control Dan Toyota safety sense Mobil SUV yang dapat menampung 7 penumpang itu Dipersenjatai mesin 6 silinder atau V6 Dengan kode F33A, FTV, diesel Berkapasitas 3.346 cc Menanggap maksimalnya Mencapai 305 PS Di 5.000 RPM Dan torsi puncak 700 Nm Di 1.600 sampai 2.600 RPM Lalu disalurkan melalui transmisi Matic AJ0 F10 So, segitu aja video kali ini Apabila ada kritik dan saran Tolong tulis di kolom komentar Dan apabila kalian menyukai video ini Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton